Halo Brother, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama gue Andri Awe Bersama di channel Andri Awe juga dong Nah kali ini gue akan bikin konten Youtube buat pemula Yaitu panduan membuat Youtube Yang pertama adalah memilih tema Tema akan sangat berpengaruh terhadap performa kalian ke depannya dalam membuat Youtube ini Kenapa gitu Tema yang sesuai Yaitu tema yang kamu sukai Tema yang bisa kamu lakukan Tema yang sesuai hobi Atau kebiasaan kamu dalam kehidupan sehari-hari Satu contoh Yaitu membuat tema video tutorial Nah di tutorial ini tentunya antara gampang dan susah Gampangnya adalah kamu memberikan step by step pekerjaan Mulai dari 0 sampai selesai Susahnya adalah keberhasilan dari tutorial tersebut Tentunya kamu gak bisa langsung aja merekam Kamu harus mencobanya terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman video tutorial Contoh lainnya tema flow atau jalan-jalan guys Jalan-jalan semua orang juga bisa guys Cuma disitu ada hal yang harus kamu sampaikan bahwa perjalanan kamu itu sangat menarik Sangat akan disukai oleh penonton Atau ada sesuatu yang beda Atau ada yang viral Dan suatu hal yang akan membuat konten kamu menjadi lebih bagus Contoh lainnya adalah tentang ilmu atau pekerjaan Contohnya di bidang desain Kamu bisa memberikan informasi tentang desain Kamu bisa membuat desain Kamu bisa memberikan langkah-langkah untuk membuat sebuah desain yang futuristik Yang bagus Oke Tema saya rasa cukup Karena kalau saya jelaskan panjang lebar akan sangat panjang Yang kedua guys Menentukan judul video Ini tentunya akan sangat-sangat penting Kenapa? Karena dari judul Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Dalam membuat sebuah konten video Kembali lagi ke step satu Yaitu menentukan tema Kamu sudah tentukan temanya Contohnya video tutorial Kamu harus tentukan juga judulnya Dari situ nanti viewer atau para penonton Yang mencari judul kamu Akan menonton video kamu tentunya Di tahap kedua ini Judul bukanlah sekedar judul Tetapi judul kamu itu Harus menarik mungkin Kenapa harus menarik? Karena judul itu akan menentukan viewer kamu Tentunya judul kamu itu harus berbeda Dalam membuat judul Ada empat jenis judul yang akan disukai oleh penonton Tentunya yang akan membuat video kamu itu semakin berkembang Semakin banyak penontonnya dan semakin banyak juga yang suka dengan video kamu Saya sebutkan satu-satu yang pertama itu Judul yang umum Judul yang umum ini akan mudah dicari oleh para penonton Contohnya ya Tutorial masak jengkol Nah Setiap orang Tentunya yang baru belajar masak Itu akan melihat salah satu video Dari banyaknya judul tentang memasak jengkol Salah satunya itu video kamu Judul yang kedua adalah Judul yang sering dicari Atau judul yang lagi viral Contohnya itu Tutorial masak jengkol resep Yang sangat enak Dengan kata sangat enak ini Otomatis penonton akan penasaran Dan akan mengklik video kamu Dari sekian banyaknya video Yang paling menarik adalah video kamu Sehingga para penonton semuanya akan klik video kamu Membuat judul yang ketiga adalah Membuat judul yang menarik Ini melebihi daripada judul yang sering dicari tadi Atau yang lagi viral Kenapa? Karena kamu sendirinya akan membuat viral Contohnya Jengkol masakan saya Ludes habis dimakan Satu kampung Nah Judul itu tentunya akan membuat viral Dan akan membuat lebih penasaran Semua penonton Yang di dunia maya ini Membuat judul yang keempat adalah Judul yang paling unik Lebih unik lagi daripada Judul yang sebelumnya Contohnya Rahasia mengurangi Atau menghilangkan Aroma tidak sedap Bau jengkol Berbau tentang rahasia Otomatis Orang yang tidak tahu Atau yang belum tahu Bahkan yang sudah tahu pun Nggak akan Segan-segan untuk Klik video-video kamu Gini loh Barangkali Ada orang yang lebih jago Dibandingkan Saya sebagai Penonton Masa sih Bisa gitu kan Untuk mengurangi Bau aroma jengkol gitu kan Lah paling juga ini gitu kan Tapi saya penasaran Akhirnya saya klik Ternyata Rahasianya itu Blah 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 Oh hampir mirip Ataukah Oh Rahasia baru Panduan membuat Youtube yang ketiga Menentukan Manfaat Video Contohnya Videonya itu Sebagai Hiburan belaka Yang akan menghibur Para penonton semua Atau contoh lainnya Yaitu Sebagai pengetahuan Contohnya ini Saya disini Memberikan informasi Bagaimana Panduan Membuat Youtube Nah Itu manfaatnya Nanti Orang yang penasaran Anda Khususnya Akan Menonton video saya Manfaatnya apa sih Gue harus Singgah di Video ini Gue harus Subscribe channel ini Apa manfaatnya Buat gue Sebagai penonton Panduan Membuat Youtube Yang keempat Yaitu Membuat script Why harus Membuat script Karena Kalau kalian Membuat script Otomatis Video yang akan Kalian tayangkan itu Jauh lebih bagus Terarah Jelas Dan sesuai Dengan ekspektasi Kalian Dan juga Ekspektasi Yang nonton Contohnya Gue disini Membuat script Sederhana Nanti Nanti Yang gue bahas Tentang ini 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 Bla 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 Seperti itu Sehingga Penonton Yang mendengarkan Jelas Tidak berbelit Belit Dan juga Tidak pusing Atau Bosen Panduan Membuat Youtube Yang kelima Yaitu Mempelajari Dan mencoba Contohnya Gue akan Melakukan Tutorial Memperbaiki Sebuah Bola lampu Mempelajari Adalah Gue harus Mempelajari Tentang Bola lampu LED ini Pertama Disini Ada Prem Di dalam Bola lampu Ada komponen Elektronik Ada lampu LED Ada resistor Ada kapasitor Ada kumparan Lain sebagainya Kemudian Mencoba Kita tahu Rusaknya apa Kita perbaiki dulu Coba Apakah berhasil Atau enggak Setelah berhasil Kita anggap Itu belum berhasil Kemudian Kita lakukan Step by step Dan dinyatakan Tutorial kamu itu Berhasil Untuk memperbaiki ini Tentunya Kamu gak maukan Merkam Dengan sangat Capek Sangat lelah Ternyata Alat kamu itu Enggak bisa Kamu perbaiki Lu gak mau Kayak gitu Kan Makanya Disini Gue menerangkan Harus Mencobanya Karena dengan Mencoba Itu udah berhasil Berarti Ilmu kamu itu Bisa di share Ke orang-orang Yang nonton Panduan membuat Youtube yang Kenam Yaitu Merkam Tadi gue udah jelasin Merkam Kamu harus coba dulu Baru merkam Ada juga yang Enggak bisa dicoba dulu Jika udah berhasil Kamu gak bisa Mengulangnya lagi Karena contohnya Karena gangguan Sangat Signifikan Jadi kamu harus Satu kali Merkam Dan Bisa menjadi Sebuah konten video Yang ketujuh Tahap Editing Editing itu Dibilang Kalau Youtuber-youtuber Pemula itu Hal yang paling utama Dan pertama Karena Gue juga Mulai dari Editing Sebelum Gue bisa Merkam Gue bisa Edit Contohnya Dalam hal Mengedit itu Lo harus Paham Video Cara pengambilannya Saat merekam Landscape Berarti Framing Dalam Sistem editnya Harus landscape juga Saat Ngerekam Kualitas Videonya Ada di 10-80 Pixel Berarti Saat Editing Kamu juga Harus Di kualitas Yang sama Atau Lebih rendah Gak bisa Kamu merekam Di angka 7-20 Tapi Kamu Edit Di 10-80 Hasilnya Akan sama-sama Di angka 7-20 Tentang Backzone Atau Musik Dalam Video Itu Enggak Asal-asalan Dalam Youtube Kamu Kamu Pakai Backzone Yang Asal-asalan Asal Ngambil Dari Youtube Orang Atau Asal Dapet MP3 Dari Temen Atau Ada Orang Yang Lagi Ngedengerin Musik Terus Di video Ini Kerekam Musiknya Otomatis Ada Kemungkinan Video Kamu Itu Akan Kena Copyright Claim Panduan Membuat Youtube Yang Terakhir Adalah Mengupload Video Kamu Ke Youtube Tentunya Upload Video Kalian Sesuai Dengan Yang Telah Saya Informasikan Di Panduan Membuat Youtube Ini Yang Pertama Sesuai Dengan Tema Yang Kedua Sesuai Dengan Judul Dan Lain Sebagainya Oke Thank you Bagi Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Disini Semoga Videonya Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Channel Andri Awe Di Like Juga Videonya Dan Juga Share Ket Teman Kalian Sampai Jumpa Di Next Video Thank you See you And Bye Bye